Intro Aduh, DPR, DPR Ini ngapalah di sebelahkuannya ya Apa lagi emang yang baru? Ini, kemarin mereka baru ngesahin undang-undang kesehatan Biasalah, apa namanya Dia bikin undang-undang yang sekaligus disatuin gitu kan Kalau kemarin itu kan masalah ketanagakerjaan Omdibus ketanagakerjaan Sekarang, itu tentang kesehatan Nah, cuman yang jadi masalah nih Ini bahannya agak ada sama sekali Gak ada sama sekalinya gimana? Maksudnya, gak pernah dibahas Tiba-tiba langsung aja gitu Disahin Emang-emang kayak gitu kan kerjaannya kan Kejar proyek doang bisanya Bahkan harusnya kan ditampatin dulu kan? Lah ya iya, kan kalau benernya mah begitu Ya, minim banget kita dikasih tau juga ya Apa yang mau disahin Segala macem Ini gak ada Nah iya, makanya gue baca juga Mau aneh-aneh banget undang-undangnya Lalu sekarang Gini bang Lu sekarang kayak kemarin covid ya Kayak dananya tuh ada gitu dari pemerintah Nah di undang-undang baru sekarang bang Itu dana tuh hilang Coba lu bayangin Lu ntar jadi kalau ada bencana Wabah-wabah baru lagi lu Biar sendiri gitu Biar sendiri lu, gak ada canggung kali lu Mati lu Orang udah akhir-akhir kayak gini Bukan pada bener kerja Aneh emang nih Padahal ya Sebenernya Negara itu kan harusnya Ngejamin ya Iya dong, ngejamin rakyatnya dong Iya Masa rakyatnya ngejamin pemerintah? Kan emang begitu Kita yang bayar kan Dia-dia yang nikmatin Kita mengapa ya kan Dia mah sepoi-sepoi Ayo disono dalam AC Tapi udah sah Udah Udah Oh iya, mereka pada demo semua Siapa yang demo? Iya, ikatan dokter Nakes-nakes Soalnya banyak yang aneh-aneh juga bang Kayak apa ya Ini satu kayak anggarannya udah susah ya Anggarannya kita denger-denger kayak gitu aja Kita panas ya kan Iya dong Lagi mana yang dokter-dokter gitu ya kan Para tenaga kerja yang emang Dia sendiri aja tau Maksud gue Yang dia tuh tau Kayak Ini tuh butu dana Tapi lu malah kagak disediain Dan yang anehnya gue bingung apa Alisannya dah Apa bang? Buang-buang Buang-buang-buang Kok bisa buat kesehatan Makanya Kedua lu uang-uang rakyat Dia yang batu Gue ajak agak pelit ya Iya, tapi emang Idy itu kemarin juga sempat Masalah Masalah Inian Jadi katanya Kalau ada dokter asing Yang masuk ke sini Itu gak perlu izin Asal ada spesialisasi Punya spesialisasi tertentu Dokter asing? Iya Maksudnya orang luar negeri gitu? Buset Iya lah ngambut Sekarang dokter asing Spesialis Tau dari mananya Gitu-gitu masalahnya Dia bener-bener spesialis gak? Lalu kalau dateng masuk Sakit jantung lu Ke spesialis jantung Datengnya spesialis gigi Ya kan? Itu dokter bohong gimana? Kita-kita juga Ya itu masalahnya Makanya kan Banyak yang ngomong Ini sebenarnya kan Proyekan ini juga Proyekan Apa? Pengusaha-pengusaha Medis Medis Tolong obat ya? Nyari budget Iya Karena terakhir itu Katanya Tiba-tiba Saham Perusahaan Rumah sakit Itu tiba-tiba pada naik Nah ini kemungkinan kan Maksudnya Gara-gara Salah satunya Gara-gara Undang-undang sehat Jadi pada Rame lah Tapi yang jadi masalah Itu gak masalah lah Gitu kan Itu apa namanya Dari Ya industri lah Gitu musuhnya Cuman yang jadi masalah ini Kenapa ke masyarakat Itu kok malah Nginjek gitu ya Tapi kan Seharusnya kalau saham-saham Rumah sakit itu Makin meningkat Dokter-dokter dan perawat Makin terjamin dong Kenapa ini pada demo Sekarang lu gimana Dijamin bang Itu aja nih Banyak Banyak Nakas-nakas aja Protes sama Ini undang-undang Jadi masalahnya Ini menguntungkan siapa Nah itu Bisa jadi Nguntungin Para pemilik-pemilik Perusahaannya doang Iya kan Relesai Kapitalisasi Kapitalisasi Dan Kaum-kaum Kapitalis Yang berkuasa Lu mau dokter Lokal Mau nakas Lokal Dianggapnya buruh Disiksa doang Gitu Gila lu Kayak gitu Sekarang kalau Kayak gini Jalan terus bang Kagak diperbaikin Gak ada solusi Lah kalau mogok Lu nakas Gimana lu Mau berubat kemana lu Tabib Sejati Kemarin juga Sempat Sempat mogok juga Ada beberapa Yang mogok Yang mogok Iya Yang mogok kerja Cuman ya Tetap Beberapa yang Kira-kira punya Pasiennya Darurat Mereka pada Masuk Cuman yang Yang Maksudnya Yang gak praktek Atau misalkan Cuman ke rumah sakit doang Supaya Supaya Ini Jaga 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 Ini doang Jaga Apa Rumah sakit doang Ya mereka Padamu Ikut Nah itu kan Jadi repot juga Sebenernya Kalau misalkan Tiba-tiba Ada apa Meledak Pasien Gitu kan Iya Yang mogok Bingung tuh Kenapa sih Apa-apa tuh Nggak dilibatin Gitu Maksudnya Kalau pengen ngobrol Pengen bikin sesuatu Diskusiin lah Kan kalau itu kan enak Oke Kalau gue pemerintah nih bang Oh iya gue gak bisa menuhin semua nih Tapi paling enak gimana Kan enaknya kan kayak gitu Nego Paling gak ketika gue Ada keputusan Buat undang-undang Lu tahu Gue tahu Kita sama-sama tahu Ya gitu Jangan Di sana masih protes Ini masih di protes Di sini Lu sahin Kan enaknya Kan enaknya gak tahu Dan lu ikut aja Lo kalau gak terima tinggal lo ke MK Ya Ya Mk lagi Si menang tuh Di MK Yang diurusin kan partai Kalau di MK ditolak Ya bikin lah perpu Abis perpu Disahin di DPR Jadi undang-undang Tetap aja kan Sama bayang Eh iya gak kelar-kelar ini Urusan Anehnya lagi ya Gue bingung loh Ampa Menteri Kesehatan kita Nggak apa Maksudnya Tabayunnya gitu Wah tabayun gitu Kayak Kayak dokter kita Duga gak bigu-bigu amat Gitu Pinter Kayak kan Masuk kuliah aja Mahal ke dokteran Masa lu kagak dianggap Tapi gue pernah denger juga Katanya sih Apa namanya Arugamendia nih Kenapa Kenapa Akhirnya ID Dan Apa Asosiasi-asosiasi Pra Tenaga Kesehatan Itu Pada protes sekarang Emang Agak dimusuhin Katanya ID itu Dimusuhin sama? Maksudnya Agak-agak sedikit Kles lah Sama Sama Menteri Kesehatan Katanya Suka Offset Katanya Kalo kata Menteri Kesehatan Ya terutama Masalah izin dokter itu Jadi katanya Kayak senioritas Segala macem Padahal sih Sebenernya Kalo kata gue Justru kan mereka-mereka Yang tau ya Apa namanya Misalkan Gue jadi dokter muda Nah gue Berhak buat Ngadain praktek Itu kan harus ada izin ID Ya pas Sebenernya Karena mereka yang tau kan Gue kemampuannya Sampai mana Tiba-tiba gue mau praktek Dimana Tapi kalo kayak gitu Kata lu perlu gak sih Sampai undang-undang Kita ngomong izin aja Kayak Ijin masuk kan Doi kan Speaknya juga Kayak gitu Alasannya kita kurang dokter spesialis Ya kan Makanya dibikin undang-undang gini Kalo kata lu Perlu gak gak sih Emang Kayak undang-undang gitu Terus itu gue kan Kayaknya gitu Kayak Nungobrol Masih bisa dah Gitu ya kan Bagi tugas gitu Justru kalo kata gue Mending dirapihin Di masalah Ininya Apa namanya Pendidikannya Karena kan Karena kan Apa namanya Pendidikan dokter itu kan Ya Apa namanya Kayak kalo kita kan S1 Ya udah 4 tahun gitu kan Dia S1 itu Belum bisa kerja Belum koas Nah koasnya juga panjang Nah itu yang Yang menurut gue Itu aja gitu Maksudnya regulasinya Gak perlu Gak perlu pake undang-undang Bener kata lu Tapi bikin undang-undang Dapet duit kan Itu dia Emang sih Kalau udah ngomong kesehatan Ma Cuannya kenyuceng ya Iya Bukan apa Pake covid Kemarin aja Mas Sekarang harga bisa berapa Layangannya Ma ituan Tes-tes apa tuh Rapi tes gitu Baru-baru Sejuta Sekarang Cepe Anjir Ada 60 ribu Sekarang Gimana 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 Ini Sekarang Nih Ntar Anggaran Gagak ada Gue sih Kagak Mau soto Kayaknya Kalau Urusan Dokter Mungkin Mereka yang Tau Yang Paling Gede Anggaran Kesehatan Ini Gila Pede Pede Banget Lu Kayak Lu yakin Rakyat Sehat Semua Salu Kata Samson Ini negara Alasan Alasan Kocaknya Lagi Katanya Masalah Anggaran Katanya Dibandingin Sama Jepang Jepang Itu Anggaran Kesehatannya Lumayan Gede Kalau Gak Salah Apa Gimana Cuman Dibandingin Sama Jepang Indonesia Itu Katanya Punya Kemungkinan Besar Hidup Waktu Hidup Itu Lebih Lama Daripada Jepang Jadi Katanya Apa Namanya Yang Masih Bisa Buat Bisa Bertahan Hidup Anjir Udah Kesehatan Tau Takdir Allah Dia Tau Gimana Keren Itu Yang Buat Undang Dibikin Seru Sehat Kita Orang Sehat Bukan Penyakit Penyakit Datang Dari Apa Stray Stres Ekonomi Kalau Gue sakit Gara-gara Gapunyai Duit Tidak Ditahang Gue Udah Miskin Makin Miskin Udah Kayak Mau Di Bumi Hanguskan Ini Warga-warga Kita Susah Orang-orang Kaya Demo-demo Dokter Aja Mungkin Nggak Dianggap Juga Padahal Dokter Kan Juga Orang Yang Berjasa Ya Kan Gue Bingung Gue Bayangin Loh Dokter Dokter Itu Pada Mogok Semua Anjir Keter-ketir Kali Ya Yang Keter-ketir Bukan Pasien Gitu Yang Keter-ketir Jadi Banyak Maksud Ya Rakyat Kan Mengerita Akhirnya Ya Sekarang Ya Kita Kan Tau Sendiri Orang Kita Baper Baper Kadang Kadang Sensitive Bang Lalu Kalau Ada Peraturan Gitu Ujug-ujug Yang Nakes Yang Suster Sofir Ambulan Dan Lain-lain Gara-gara Ada Peraturan Orang Asing Bebas Masuk Gitu Boleh Praktik Boleh Izin Kerja Disini Lalu Kalau Pada Baper Diam Cabut Ya Mau Ngapain Lagi Loh Ya Udah Udah Kagak Ada Dijamin Nama Negara Kagak Gue Kalau Jadi Nakes Juga Dengar Kayak Gini Ma Neng Dagang Starling Penghasilan Gue Jelas Ketauan Gue Bergantung Diri Gue Sendiri Daripada Daman Negara Gue Harepin Tau Modal Kopi Sase Ceban Abis 200 Ribu Sehari Jadi Nakes Kesian Juga Jadinya Kita Iba Dahl Dia-dia Orang Yang Siap 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 Sedia Lu Jaga Malem Kalau Lu Kebegal Naji Kalau Kebegal Cuman Kalau Ada Apa Malem Mereka Yang Jaga Sementara Rumah Sakitnya Itu Kan Dikit Ada Di tiap Daerah Berapa Rumah Sakitnya Iya Benar Lagi Mau Fokus Rakyat Mau Jaminan Masihatan Masa Kita Masih Bergantung Sama Orang Luar Gitu Kayak Gak Percaya Banget Sama Orang Lokal Iya Orang Lokal Kita Sendiri Wah Jangan Ditanya Gitu Lebahnya Relawan Relawan Gitu Bang Dokter Dokter Yang Ape Pedaleman Gitu Emang Gue Tanya Emang Mau Yang Kayak Gitu Dan Sekarang Emang Udah Layak Dokter Dokter Yang Di Pedaleman Gitu Dibayar Sama Pemerintah Borok Dibayar Gue yakin Juga Banyak Banget Kentitannya Sana Sini Sampai Ke Dia Berapa Ratus Dari Sano Berapa Ditambah Dibayar Dibayar Pensiun Gue jadi Dokter Ada Yang Dibuat Sama Dia Gitu Kayak Enak Buat Gitu Kalau Bikin Orang Marah Nyenengin Sumpah Ya Ngerasa 5 Tahun Gak Pernah Dibikin Seneng Negara Ada Terus Gondok Gondok Gitu Pengen Diem Gitu Bang Pengen Diem Anteng Menurut lu gimana nih Baiknya Undang Undang Yang kayak gini Kalau kata gue Masih Emang Ya Nunggu Apa namanya Ya Salah satu jalannya Ya Tetep ke MK juga sih Tempun jalur MK Gitu Dan Ya Harus sadar juga MK nya lah Lagi juga Gak mikir ya Yang mereka itu kan DPR Bentar lagi Mau Pemilihan Gak mau Selesai Apa gak mau Gak takut Mereka gagal dipilih lagi ya Aduh Parah Ya Kalau udah ke MK Misalkan Ya Baru dah Apa namanya Direvisi Bikin lagi Undang-undang yang Kalau mau bikin undang-undang Omnibus kesehatan Ya Libatin semua orang Libatin semua pihak Biar gak rame kayak gini kan Kalau kata gue Mas kayak gitu Apa ya Kalau gue bilang sih Bener ya Kita kompak kali gitu ya Bikin ngedon Ini kita nih Soalnya kita yang sering Diteken pemerintah terus gitu Kalau gue ngerasa Jadi mau gak mau Emang kita harus kompak gitu Bener-bener Bersatu udah gitulah Bugat MK gitu ya kan Lu pada ketabib dulu lah gitu Kasih dokternya demo gitu Biar ngerasain Berharap ya Gue emang berharap Namanya kita Rakyat ya kan Bisa apaan Melawan gak bisa Melawan dibungkan Melawan ditangkap polisi Berdoa gue Ambil berharap Ya kan Gue berharap sih ya Kalau nih ya Kan tahun depan kan Bilpres ya Presiden baru gitu Ini dihilangin aja nih Udah gitu Direvisi lah Yang nyusah-nyusahin nih Mau dari RU Kesehatan Omnibus lah Utamakan dialog lah Dialog Ini kan orang-orang kita kan Demen ngobrol Kalau udah ngobrol Kayak gini-gini Solusi ketemu lah Kalau gue sih